Hai assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Vivo jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Google nya untuk serinya ini adalah Vivo Y16 kita akan coba untuk bypass akun Google dengan cara yang paling mudah yaitu menggunakan komputer dan kabel data langsung aja kabel datanya kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk toolnya disini menggunakan unlock tool bagi teman-teman yang tidak mempunyai unlock tool bisa menggunakan jasa service online kita langsung saja WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi atau teman-teman mau membeli unlock tool mau aktifasi unlock tool bisa langsung melalui Magelang Flasher juga silakan WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah kita membeli aktifasi unlock tool nanti username dan passwordnya langsung diaktifkan untuk bisa kita loginkan di unlock toolnya seperti ini isikan username dan password kemudian klik menu login dan kita tunggu sampai terlogin lalu aplikasi unlock toolnya berjalan untuk masa aktif unlock tool sendiri mulai dari 3 bulan 6 bulan dan 12 bulan silahkan yang mau aktifasi langsung WhatsApp saja ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian setelah aplikasi unlock toolnya berhasil berjalan tampilannya adalah seperti ini bisa kita gunakan hampir untuk semua brand smartphone kemudian sebelum kita hubungkan handphone Vivo Y16 ini ke komputer kita matikan dulu tekan tombol power kemudian kita pilih daya mati setelah handphone vivonya berhasil kita matikan kita menuju ke unlock tool lagi kita pilih menu Vivo lalu kita tunggu sebentar sampai masuk ke menu Vivo seperti ini dan pada kolom pencariannya langsung kita ketikkan aja Y16 sudah ketemu kita pilih Y16 di sebelah kanan ada menu operasinya karena handphone ini hanya terkunci akun Google maka langsung kita pilih aja menu preloader iras frp jika pada posisi terkunci layarnya untuk sekalian bypass frp kita pilih preloader factory reset plus frp Oke lanjut untuk bypass akun Google atau frp kita pilih menu preloader iras frp langsung kita klik saja sampai muncul keterangan di kotak locknya waiting atau menunggu untuk menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data langsung kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data tanpa menekan tombol apapun kemudian kita tunggu sampai proses bypass akun Google nya selesai untuk durasinya ini sangat cepat tidak sampai 10 detik sudah selesai dengan keterangan irasing frp oke lalu kita tunggu aja sampai infonya restart atau menyala di logo Vivo baru kita lepaskan kabel datanya atau jika handphone tidak kunjung menyala teman-teman bisa lepaskan kabel datanya kemudian tekan tombol power atau tombol power dengan volume bawah sampai infonya menyala di logo Vivo setelah loadingnya selesai tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu akun Google sudah otomatis terbypass teman-teman bisa melakukan set up tanpa jaringan internet karena kebetulan handphone ini sudah terhubung ke WiFi maka kita tunggu sebentar jika handphone sudah terhubung ke WiFi atau jaringan internet kemudian kita lakukan set up memang beberapa kali kita akan menjumpai proses loading yang lumayan lama dan perhatikan akun Google sudah berhasil terbypass untuk halaman login akun Google bisa kita lewati saja tidak perlu kita login kan sekarang kita fokus dulu untuk melakukan set up handphone ini sampai ke tampilan menu bagian bagian yang tidak penting bisa kita lewati dulu saja apabila ada proses loading tetap sabar kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kemudian kita lanjutkan lagi set upnya sampai ke tampilan menu untuk aplikasi bisa kita lewati tidak perlu kita install sekarang dan inilah di akhir set upnya kemudian handphone langsung masuk ke tampilan menu akun Google pada Vivo Y16 sudah berhasil kita bypass dengan cara yang paling mudah tidak perlu ribet senam jari kita akan coba cek dulu untuk versi keamanan di handphone ini melalui menu pengaturan kemudian kita cari di bagian tentang telepon ini adalah Vivo Y16 dengan versi Android 12 kemudian kita cek di informasi perangkat Luna untuk update keamanan Androidnya berada di 1 Agustus 2023 mungkin ini belum versi yang paling baru kita cek dulu di bagian pembaruan perangkat Luna nah ini dia ternyata ada update ya walaupun ada update tapi ternyata update-nya masih berada di bulan yang sama ya perhatikan ada keterangan sistem memperbaharui ke patch keamanan Google Agustus 2023 untuk meningkatkan keamanan sistem jadi masih di bulan yang sama yaitu patch Agustus 2023 kemungkinan untuk versi keamanan yang terbaru juga bisa masih menggunakan cara ini dengan unlock tool untuk bypass akun Google dan kunci layarnya Oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih Terima kasih.